Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Tajem Berita Jember. Kementerian Perdagangan bersama Pemkap Jember dan juga Bulog Jember selasa pagi 1 Maret 2022 menggelar Pangan Murah Berkualitas dan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal di depan Pendopo Wahyawi Bawah Geraha. Pemirsa saat ini saya sedang berada tepat di depan Pendopo Wahyawi Bawah Geraha Jember di mana sedang berlangsung kegiatan dalam rangka gerakan diversifikasi pangan lokal. yang diadakan oleh Pemkap Jember bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga Bulog. Dalam kegiatan ini berlangsung gelaran pangan murah berkualitas di mana banyak disediakan bahan kebutuhan dapur seperti minyak, beras, bawang, cabai dan lain sebagainya. Dan juga terlihat di belakang saya banyak sekali masyarakat dari berbagai kalangan yang menyerbu gelar pangan murah berkualitas ini. Selain itu juga diadakan seminar diversifikasi pangan lokal bersama Bupati Jember dan juga dimeriahkan dengan gelaran Bazar UMKM dan juga diisi dengan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat yang belum melaksanakan program vaksinasi. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat bersama-sama. Berbagai kebutuhan pokok dijual dalam gelar pangan murah di depan pendopo Wahia Wibawa Graha selasa pagi. Sejumlah kebutuhan pokok tersebut diantaranya minyak goreng, bawang putih, bawang merah, telur, gula pasir, cabai, daging ayam, serta beras. Sejak pagi ratusan warga Jember tampak mengantri di sejumlah stand pangan murah berkualitas tersebut. Meski berdesakan, namun seluruh warga yang hadir berkesempatan membeli berbagai kebutuhan pokok tersebut. Pihak panitia menggunakan metode kupon khusus untuk komoditi minyak goreng. Hal ini dilakukan agar minyak goreng bisa dijual secara merata dan menghindari kecurangan. Seperti kita ketahui bersama, kini minyak goreng paling banyak dicari masyarakat. Karena langkah di pasaran serta harga yang di atas ketentuan pemerintah. Dalam bazar pangan murah berkualitas ini, panitia menjual minyak goreng di harga 14.000 rupiah, sesuai regulasi pemerintah. Selain bazar, Pemkap bersama Kementerian Perdagangan juga menggelar seminar gerakan diversifikasi pangan lokal. Yang tujuannya mendorong masyarakat untuk mengonsumsi bahan baku selain beras atau nasi untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ini adalah program dari Provinsi Jawa Timur, dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Jember untuk lebih menggairahkan kembali masyarakat Jember kaitannya dengan sosialisasi, diversifikasi pangan lokal. Dan kegiatan pasar murah ini. Ini semangatnya, semangatnya ini pasar murahnya, semangatnya. Terkait memang juga ada kebutuhan minyak juga kita ya. Mas ini berbetulan juga ini. Tapi intinya masyarakat Jember diajak sama Provinsi ini untuk bisa menghidupi dirinya sendiri ketahanan pangan untuk masalah keharifan lokal. Bahwa masalah Jember diajak untuk bisa melestarikan alam ini. Menanam sendiri untuk lingkungan lesari, pekarangan lesari. Menanam makanan-makanan selain tidak harus nasi, dibindahkan dari makanan lain. Kenapa harus begitu? Itu nilai ekonomi lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Apalagi sekarang ada COVID-19 ya. Mereka kalau tidak harus nasi bisa makan ubi, makan singkong, pisang. Dan juga itu ada nilai ekonomis juga mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga mereka masing-masing. Giat ini juga diikuti oleh pameran UMKM dan gerakan vaksinasi untuk warga. Dan mungkin sademikian tadi acara gelar pangan murah berkualitas dalam rangka gerakan diversifikasi pangan lokal yang diselenggarakan oleh PMK Jember. Terlihat di belakang saya masih banyak sekali pengunjung yang berdatangan dari berbagai keelangan masyarakat dengan antusias yang sangat tinggi untuk hadir dan mengikuti acara tersebut. Dimeriakan lagi dengan berbagai gelaran bazar UMKM dan juga program vaksinasi bagi masyarakat. Dan diharapkan tentunya acara ini bisa memberikan bantuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Jember khususnya. Dema Mirsa dari Jember, Pia Mediana, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.